Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setiap PA KOTAS TV Kami hadir kembali di tengah aktivitas Anda dalam PA KOTAS Info hari ini Bersama saya Nepi Indrianti Dan saya Ersa Faujia Septiani Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, Jamadi LCMEI Pada Kamis 10 September 2020 didapuk sebagai pemateri dalam webinar ngaji dari pihak aplikasi Zoom Dengan tema Strategi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pengalaman dan Praktek di Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Dengan peserta meliputi ketua, wakil ketua, para hakim, panitrah, dan sekretaris Serta aparatur pengadilan agama lainnya yang berasal dari pengadilan agama Kapahyang, pengadilan agama Belopa, pengadilan agama Thais, dan pengadilan agama Kota Madiun Berikut cuplikannya Tuntutan dari program prioritas badilag itu Bahwa One Day Minut, One Day Minutasi, One Day Publish, dan One Day Service itu Menuntut kita semua Harus berpikir keras Menciptakan atau membuat sebuah sistem Karena kalau tidak kita buat sebuah sistem Tentu sangat sulit untuk bisa mewujudkan itu semua Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Jamadi LCMI pada Kamis Siang 10 September 2020 Didabuk sebagai pemateri dalam webinar Ngaji Daring Pia aplikasi Zoom dengan tema strategi penyelesaian perkara di pengadilan agama Pengalaman dan Praktek di Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Dengan peserta meliputi ketua, wakil ketua, para hakim, panitrah, dan sekretaris Beserta keaparatur pengadilan agama lainnya Yang berasal dari pengadilan agama Kepahiyang Pengadilan agama Belopa Pengadilan agama Thais Dan pengadilan agama Kota Madiun Dalam kesempatan tersebut Jamadi LCMI memulai pembahasan Dengan menyampaikan bahwa Sebagaimana telah diketahui bersama Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah menetapkan program prioritas diantaranya adalah Implementasi sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Minutasi dalam satu hari atau one day minutation Publikasi putusan dalam satu hari atau one day publish Dan penyerahan produk pengadilan putusan atau penetapan dalam satu hari Yaitu one day service Jika melihat rekapitulasi rapor penanganan perkara pengadilan agama seluruh Indonesia Berdasarkan SIPP yang rutin dirilis per pekannya Hampir semua pengadilan agama telah menerapkan empat kebijakan di atas Dengan cara, strategi, sistem, dan mekanisme yang berbeda-beda Usap Jamadi dalam pemaparannya Berdasarkan pengamatan ketua anyar pengadilan agama kota Tasik Malaya itu Setidaknya ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pengadilan agama Dalam menyelesaikan berkas perkara putusan atau BAS Mulai secara manual yaitu copy, paste, dan replace Dari putusan yang ada sebelumnya Maupun menggunakan dan memanfaatkan aplikasi pendukung SIPP Bagi peradilan agama dengan beban perkara banyak Tentu memanfaatkan aplikasi pendukung SIPP akan sangat membantu Itu pun masih terkadang antara satu pengadilan dan pengadilan lainnya Tingkat penyelesaiannya berbeda-beda Karena biasanya templatenya terbatas dan belum dikonsep secara matang Jamadi juga mengungkapkan bahwa selama ini Penyelesaian putusan di pengadilan agama kota Tasik Malaya Seluruhnya dikerjakan oleh para hakim Dan selesai sebelum hakim keluar dari meja persidangan Bahkan tanpa bantuan tikreh atau pengetik putusan Kami berharap bahwa sistem dan tata kerja yang kami bangun Dalam penyelesaian penanganan perkara Melalui pemanfaatan aplikasi pendukung SIPP secara maksimal Dapat menjadi solusi dan bermanfaat untuk penanganan yang cepat Efektif, efisien, terang jamadi Rombongan keluarga besar pengadilan agama Banyumas Kelas 1B pada Senin pagi 14 September Tiba di pengadilan agama kota Tasik Malaya Guna setah dibanding dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik Kebar masyarakat pencari keadilan Rombongan yang terdiri dari wakil ketua Para hakim, panitra, dan staff tersebut Disambut langsung oleh ketua Wakil ketua, hakim, dan humas pengadilan agama kota Tasik Malaya Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Holil Irfan SAG SHMH Selalu ketua rombongan menyatakan bahwa Setah dibanding ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik Kepada masyarakat pencari keadilan khususnya tentang strategi penyelesaian perkara Berikut cuplikannya Rombongan keluarga besar pengadilan agama Banyumos kelas 1B Pada Senin pagi 14 September Tiba di pengadilan agama kota Tasik Malaya Gunasta dibanding dalam rangka peningkatan kinerja Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan Rombongan yang terdiri dari wakil ketua Para hakim, panitra, dan staff tersebut disambut langsung oleh ketua Wakil ketua hakim dan humas pengadilan agama kota Tasik Malaya Dalam kunjungan tersebut Ahmad Holil Irfan SAG SHMH Selaku ketua rombongan menyatakan bahwa Setah dibanding ini dimaksudkan Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan Khususnya tentang strategi penyelesaian perkara Pada kesempatan itu Kedua belah pihak bertekad akan lebih mempererat silaturami dan kerjasama Dalam meningkatkan sumber daya manusia Inovasi-inovasi pelayanan masyarakat Dan upaya peningkatan penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi Kami mengucapkan terima kasih Atas perkenaan pengadilan agama kota Tasik Malaya Yang telah menerima kunjungan kami dengan baik Berbagi ilmu dan pengalaman Salam hormat dari pintinan kami Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kerjasama ini dapat ditingkatkan Ungkap Ahmad Selaku Kepala Rombongan Saat ini pengadilan agama kota Tasik Malaya Menduduki peringkat 2 nasional Rekapitulasi rapor penanganan perkara peradilan kategori 3 Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Dengan jumlah perkara yang diterima sekitar 1.900an per September 2020 Demikian PR Kontas Info hari ini Saya Aksa Fujia Sertiani Dan saya Nepi Intrianti Undur diri Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk terus mendukung channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih